Petugas gabungan memutar balikan sekitar 253 kendaraan pemudik pemisah di hari pertama Larangan Mudik 2021 di pos penyekatan wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Terdapat 3 pos penyekatan di wilayah hukum Pores Cimahi, yakni di Gerbang Tol Padalarang, Gerbang Tol Baros, dan Cikole Lembang. Untuk di titik Gerbang Tol Padalarang hingga Jumat Dinihari, ratusan kendaraan yang disinyalir pemudik mengarah dari Purwakarta, Sukabumi, Cianjur, dan sekitarnya untuk pulang kampung ke berbagai daerah di wilayah Priangan seperti Garut, Tasik Malaya, dan sekitarnya hingga wilayah Jawa Tengah cukup ramai melintas. Kasetantas Pores Cimahi, AKP Sudirianto mengatakan, pihaknya di hari pertama melaksanakan penyekatan hingga Jumat Dinihari telah memutar balikan ratusan kendaraan yang diindikasikan akan mudik. Menurutnya meski sudah ada larangan mudik, masyarakat kemungkinan masih ada yang ngotot pulang kampung dengan cara mencari kelengahan petugas gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, BPBD, hingga Satwal PP yang siaga 24 jam. Kita telah memutar balikan kendaraan sebanyak 253 kendaraan, jadi indikasi kendaraan akan mudik. Rata-rata dari mana? Rata-rata yang dari jalur arteri, yang dari arah Purwakarta, maupun negara-negara Cianjur. Melihat fenomena masih adanya masyarakat yang memaksakan mudik meski sudah dilarang, pihaknya mengingatkan pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Salah satu upaya untuk menekannya adalah dengan tidak mudik pada lebaran kali ini. Berdasarkan pantauan hingga pukul 00.00 Jumat Dinihari, arus lalu lintas di pos penyekatan gerbang Tol Baros dan pada larang, terpantau lengang. Meski begitu, masih ada kendaraan dari luar daerah yang melintas dan langsung diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas gabungan.